Oke, tadi kita udah unboxing isinya tuh si mobil-mobilan ini, remote controlnya, sama ini antena, antena ini untuk dipasang di sini, kelihatan kan ya, oke cukup jelas, sama satu lagi. Oh iya, ini yang untuk saya kelebihan ya, ada charger, jadi nanti saya akan kasih tau kalau si power source dari pemainan ini adalah baterai rechargeable, ada 4 baterai, 2A, 700 mAh, jadi hemat baterai lah, bisa dibilang kita bisa menghemat pengeluaran untuk beli baterai, Oke, jadi karena ini bisa di charge nanti, ini ada panelnya juga, chargernya dicolok ke stacker, ini tinggal masukin di sini, kalau baterainya habis, ini panel on off, oke kita tes ya, seperti apa si mainan ini. Oh, ternyata pintunya bisa naik turun. Kita coba, ini kita pencet yang tengah ya, saya pencetnya kelihatan nggak nih, kalau mau ini saya pencet di sini. Wah, mantap kan, ini anak-anak anda juga pasti akan senang nih, ngeliat biasanya ini fitur-fitur pintu ini belum ada di banyak mainan RC, biasanya hanya maju mundur. Kita coba lagi, ini karena saya belum bisa ngesut di luar, jadi ya saya coba saja maju mundurnya. Wah, jauh sekali mundurnya. Wah, lampunya juga nyala, tadi teman-teman lihat ya. Oke, kita mundur lagi. Walk smooth ya, buat saya sih. Ini juga bisa maju mundur dengan baik. Oke, sip. Semuanya berfungsi baik. Kalau buat saya sih, mainan ini cukup asik ya. Kualitasnya juga enak dipegangnya juga. Enak kayak megang stick PS. Dari kualitasnya lumayan bagus buat saya sih. Warnanya, kemudian detil-detilnya juga bagus. Di dalamnya juga kelihatan. Teman-teman bisa lihat. Oke, kalau buat saya cukup. Semoga teman-teman terbantu dengan video yang sudah saya buat ini. Sampai jumpa di video-video mainan berikutnya. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.